Diferent diseases, different people, and different stories, all fighting a common enemy, stigma. Tahun 2007, ketika seorang remaja turut bahagia dalam euforia kelulusan SMA, Pak Agus jatuh saat bersepeda. Setelah dibawa ke puskesmas, Pak Agus baru mengetahui sebuah kenyataan bahwa dia mengidap penyakit kusta. Sayangnya, itu sudah terlambat. Kusta itu kalau bisa mengetahui kusta itu dari awal, sebelum terjadi kecatatan. Tiri-tiri awal tentang kusta itu, yaitu ke pecah putih, kulit agak kebal, dan mati rasa, dan di dalam pecah itu tidak kata. Kusta bukanlah penyakit kutukan. Kusta juga bukan penyakit turunan yang tidak bisa disembuhkan. Kusta dapat disembuhkan tanpa terlanjur cacat, bila diketahui sejak awal. Kebanyakan, orang enggan berobat karena malu, karena khawatir akan terdiskriminasi. Kalau sudah terlanjur terkena kusta, itu pemutusan mata rantai kusta itu harus berobat. Sekali meminum obat kusta, itu jadi tidak bisa menuliskan penyakit bakteri itu lagi. Jangan bicara tentang kusta. Tetapi bicaralah dengan penyintas kusta dan beri mereka kesempatan menceritakan kisah mereka. Sebab, luka kusta lebih cepat pulih daripada luka stigma. Pengalaman baik saya, dulu pernah saya bermain ke rumah tunang. Pertama, biasa-biasa saja. Setelah saya pulang ke tempat duduk yang tadi saya duduk di, itu di Baga. Nah, disitulah saya merasakan minder atau kecil hati. Pikiran saya, apakah orang-orang mau menerima saya? Orang yang pernah mengalami kusta adalah warga negara yang tidak kehilangan sedikitpun haknya untuk hidup sejahtera. Kekurangan yang mereka miliki harusnya bukanlah penghalang baginya untuk mendapat hak-hak dasar, serta dilihat dan diperlakukan tanpa beda. Menjadi pasif karena penyakit kusta tak berlaku bagi Pak Agus. Semangatnya tak patut diragutkan. Kaki dan tangannya tetap kuat berdiri di pinggir rel kereta api untuk menjaga warga agar tak ceroboh saat melintasi rel tak berpalang. Kita semua perlu tahu bahwa kusta tidak menular lewat berjabat tangan, berpelukan, atau duduk bersebelahan. Juga tidak diturunkan ke bayi apabila ibu hamil menderita kusta. Dukungan keluarga atau kerabat atau teman-teman begat untuk menimbulkan kepercayaan diri kita itu sangat penting. Kesan saya, tetap percaya diri, jangan putus asa, dan jangan pernah merasa minderlah dengan kekurangan kita. Menjaga sistem kekebalan tubuh dan berperilaku hidup bersih adalah kunci pencegahan kusta. Kesehatan tubuh dan kesehatan mental menjadi perisai utama. Pak Agus, 34 tahun, salah satu penyintas kusta yang tak kenal patah arang. Dia ciptaan Tuhan yang sempurna. Dia sama, seperti kita.